Terima kasih masih di Kompas malam bersama saya Mario Sarong. Sedara Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengunjungi sekolah dan rumah murid SD korban dugaan penganiayaan oleh guru. Hal ini untuk memastikan hak sang anak tetap terjaga. Saya melaksanakan serangkaian kunjungan kedua tempat tersebut. KPAI bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah dan Dinas terkait melakukan pertemuan. Guna mencari solusi terbaik dalam memperjuangkan hak anak dalam perkara tersebut. KPAI juga berusaha bertemu dengan pihak terduga pelaku namun tidak berhasil bertemu. KPAI berkomitmen untuk melakukan upaya mediasi dalam perkara itu. Fokus KPAI saat ini adalah untuk menjaga hak-hak anak tetap terpenuhi. Kami melihat ini adalah situasi anak membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak korban kekerasan fisik. Dan saya juga sudah mendengar langsung dari sakti peksos peristiwa yang dialami. Karena memang sudah sekitar dua bulan ya berjalan gitu. Fokus kami hari ini memastikan anak membutuhkan perlindungan khusus ini kembali memperoleh hak pendidikan. Sementara itu terduga tindak penganian murid yang juga guru honorer Supriyani sudah diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Supriyani sendiri sudah menjadi guru honorer selama 16 tahun. Dengan diangkatnya Supriyani menjadi PPPK, maka dirinya bisa fokus menyelesaikan perkara yang tengah dihadapinya. Berdasarkan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Pak Prof. Dr. Abdul Muti, tanggal hari Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, beliau itu mendapatkan jadi tes ujian P3K, afirmasi. Afirmasi itu jadi dia tidak pakai standar nilai. Misalnya kan harus spacing grade, jadi tidak pasti spacing grade lagi. P3K itu nilainya, itu yang dimaksud dengan afirmasi. Terima kasih.